hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang rekan-rekan sahabat-sahabatku bin Dalam dimanapun berada Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadan alihada wa mahkuna linahtadiyah laula an hadanallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nurul Hidayati wa ala alihi nunju mirisati amabadu Selamat datang teman-teman rekan-rekan sahabat-sahabatku bin Dalam dimanapun berada semoga kita semua selalu diberikan rezeki berlimpah barokah bisa buat pergi ke Mekah sisanya bisa buat beli sawah bangun rumah dan menjadi keluarga yang sakinah mawada warohma min amin Allahumma amin Oke pada kesempatan kali ini aku mau sedikit ngobrol sama teman-teman nih kan kita udah lama nggak bincang-bincang soal ikan lagi yang 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 pertama gimana supaya penjualan kita tuh nggak berhenti disitu-situ aja kita boleh nih usaha ikan jupang tapi kita harus punya usaha yang lain nanti dulu buruk nah usaha yang lain tuh maksudnya gimana teman-teman ya emang sih kalau orang suka orang seneng itu dia nggak mandang nominal tapi kalau buat kita yang hobinya tukang nyari ano ini hobi ya nggak nggak munafik lah wong itu buat kebutuhan coba teman-teman kalkulasi kalau buat pemain-pemain ikan cupang yang sekarang kemungkinan yang bakal bertahan di tahun ini itu cupang-cupang jenis cendolan cendolan gimana yang yaitu harganya yang sekitaran 1.000-1.500 sampai 5.000 10.000 mentok 15 juang-juang warna ini suatu saat soalnya kenapa karena dalam permainan ikan cupang ini apabila lebih banyak breeder lebih banyak yang memijah daripada yang beli soalnya kan orang beli buat dipijah terus kalau udah dipijah dia punya niatan buat dijual lagi nah begitu pun seterusnya orang-orang yang beli beli sepasang beli sepasang 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 kenapa dulu itu harga cupang bisa mencapai harga yang sekiranya nggak wajar buat ikan hias ada ikan cupang yang harganya 1 juta 2 juta 100 ribu aja tuh kok dipikir ya memang sih kalau kita mikirnya secara kedepan ini kalau kita kawinin kita bisa punya anaknya punya gennya punya darahnya nah anaknya ini kalau kita jual ke orang per ekornya 100 ribu kayak kita beli sama babon ya kalau ke teman-teman itu ketemu musimnya kalau ketemu musimnya nih tapi kalau nggak ketemu musimnya ya kayak sekarang nih musim udah naik dari 2020 ke 2021 itu udah mulai menurun wang aku pun rasain dari grup grup Facebook grup WA itu itu antara breeder sama apa namanya seller sama breeder nya itu pembeli sama penjualnya itu lebih banyak penjual wang soalnya kenapa orang-orang tuh ambisi nah jadi sedikit saran nih buat aku yang harus temen-temen jalanin dalam budidaya ikan cupang kita nggak usah fokus banyak ikan lah kita fokus satu ikan aja ya banyak ikan nggak apa-apa buat selingan misalkan yang ini panen misalkan teman-teman main pelatis pelatis kan caranya kalau ikan-ikan kayak gitu nggak apa-apa ikan-ikannya beranak-beranak gitu nggak papa nggak masalah no problem nggak ada masalah nggak ada ambatan tapi kalau buat ikan-ikan yang sekiranya betelur temen-temen fokus satu soalnya kenapa kalau temen-temen banyak misalkan cupang terus ya memang sih kalau temen-temen udah punya ilmunya itu enak tapi kalau temen-temen belum punya ilmunya belum bisa menguasai mijah cupang aja belum bisa ya jangan ya no jangan putus asa coba lagi coba lagi coba lagi nyobanya jangan ikan-ikan yang mahal kenapa kok kita mijah cuma hasilnya jadi tiga jadi lima mentok-mentok cuma jadi sepuluh seakan itu nggak masuk akal wang soalnya dari tangan kita itu sendiri itu mempengaruhi wang ya kalau mau gimana usaha kalian kalau terana belum ditakdirin kalian punya tangan kalian itu nggak dingin disitu ya gimana ya mau percaya nggak percaya ya kayak gitu kenyataannya jadi buat temen-temen yang salah kiranya masih muda yang masih mencari jati diri lah istilahnya masih butuh ilmu lagi butuh main kesana butuh main kesini ngopinya butuh sampai pagi kumpulnya sama orang-orang tua gitu itu yang kita cari wong nah gimana pasarnya kalau kita dapat pasarnya kita udah enak sebenarnya kalau pasar online itu terbuka kalau buat ikan tapi kembali lagi apa bakal jadi kebutuhan yang namanya ikan tuh yang namanya ikan itu cuma buat seneng-seneng aja nggak ada yang namanya ikan itu buat masuk ke piring buat dimusnahkan buat dimakan nggak ada orang kalau udah punya ya udah terkecuali kalau selagi masih ada anak kecil di Indonesia ini temen-temen pemain ikan-ikan cupang itu masih aman saya soalnya kenapa anak kecil itu nggak ada bosannya tuh diinget anak kecil nggak ada bosannya kita dapat dari sisi depan depan rumah nih dapat dari sebelah kiri belakang sebelah belakang itu nanti dari mulut ke mulut bakal datang ke kita nah seperti itulah jadi gimana cara progresnya terus berjuang jangan putus asa kalau temen-temen sekiranya pengen maju di bidangnya lakukan yang terbaik di bidangmu jangan banyak jangan termakan omongan orang ya kalau temen-temen nonton yang nonton channel ini ini cuma kalkulasi aja bincang-bincang kosong yang sekiranya bisa temen-temen pikirin lah kedepannya usaha ini gimana prospek kedepannya soalnya ini usaha-usaha musiman dong nah terkecuali nih nih ini belum tak penuhin aku hayu karena kenapa aku masih garap yang di sebelah kandang ayam kalau temen-temen penasaran sama video-videonya cek aja di channel mam21 kolos disitu video-video tentang kandang kandang ayam kita taruh disitu dan yang di tapi kupin dalam khusus sebut tentang ikan-ikan hias ya oke mungkin cukup sekian udah 9 menitan ngomong nggak jelas kurang lebihnya mohon maaf bila itu pikwal itu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time sampai berjumpa di lain waktu bye bye hai 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 Terima kasih.